Assalamualaikum semuanya Buat teman-teman yang udah penasaran Banget dengan tutorialnya Langsung aja kita lihat bahan-bahannya Langsung memasak Jadi bahan yang aku butuhkan Disini adalah Kulit lumpia dan perasanya Disini ada rohiko rasa ayam Gampang banget ya teman-teman bahan-bahannya Ini semuanya aku pinggirin dulu Untuk langkah pertama Disini aku siapin telenan Aku bakalan potong-potong kulit lumpianya ya teman-teman Ini aku tuh beli cuma 1 kilo Harganya Rp13.500 Kalian bisa lihat sendiri ini Buat teman-teman yang nanya Ini aku beli kulit lumpianya itu dimana Aku tuh belinya di tempat toko kue gitu Jadi kayak bahan-bahan kue itu Semuanya ada di toko itu Dan kebetulan disitu ada kulit lumpia Jadi aku langganan disitu Tapi kalau di tempat kalian gak ada Khusus buat toko kue gitu Kalian bisa langsung cari di pasar tradisional Itu tuh banyak banget Kalian mau berapa pasti ada Dan kalau emang gak ada Teman-teman bisa langsung pesen Tapi kalau menurut aku Dimanapun pasar tradisional tuh ada Kulit lumpia Soalnya aku tuh Dulu waktu masih tinggal di Bogor gitu Sering banget jalan-jalan di pasar sini Pasar sana gitu Kayak banyak banget pasar yang aku kunjungin teman-teman Karena emang waktu itu aku lagi nyari barang gitu Buat jualan Dan kebetulan setiap pasar itu Pasti aku pergi ke pasar tradisionalnya Buat lihat-lihat apa gitu Jadi kayak menurut aku banyak kok Yang jual kulit lumpia di pasar tradisional Dimanapun tempatnya tuh ada pasti Jadi buat teman-teman yang nanya Langsung aja pergi ke pasar tradisional Kota masing-masing ya Pasti insya Allah ada Ini kita potong-potong Sampai kulit lumpianya habis ya teman-teman Agak susah sih Soalnya ya gitu lah Agak keras gitu Tapi gak apa-apa Setelah itu kita langsung aja goreng Ini untuk gorengnya Sedikit-sedikit aja ya teman-teman Jangan langsung banyak Soalnya ini kulit lumpianya Itu kayak ngembang gitu hasilnya Kalian bisa lihat sendiri Tadi tuh aku masukin sedikit Jadinya kayak satu penggorengan seperti ini Untuk gorengnya ini Kita aduk-aduk terus Dia gak bakalan patah gitu Gak bakalan mudah patah Kalian bisa lihat Jadi aku aduk-aduk terus Ini digoreng Sampai warnanya kuning kemasan ya teman-teman Jangan sampai Warnanya tuh beda-beda Kita tungguin sampai bener-bener Warnanya tuh semuanya sama gitu Dan ini kita goreng Sampai gelembungnya hilang Setelah gelembungnya hilang Aku langsung aja angkat Ini menurut aku Gelembungnya udah hilang gitu Dan warnanya juga udah sesuai yang aku mau Jadi langsung aja aku angkat ya teman-teman Lakukan hal yang sama Sampai kulit pangsitnya habis ya teman-teman Dan ini setelah aku tiriskan Selagi masih panas seperti ini Teman-teman bisa langsung tambahin roiko ayam Ini bisa pakai roiko sapi juga Untuk roikonya kita ngasih sesuai selera masing-masing Kalau teman-teman nungguin dia dingin Roikonya nanti gak bakalan nempel Dan teman-teman pasti nanya Kan bahannya ada roikonya juga Pasti jadi lebih dari satu bahan Karena roiko di rumah masing-masing pasti ada Jadi aku bahannya gak aku sebutin ya teman-teman Karena kan gak terlalu repet-repet banget untuk roiko Dan ini udah aku campurin gitu Hasil semuanya satu kilo ini Bisa jadi segini teman-teman Ini yang goreng tadi tuh Sekitaran satu baskom gede gitu Kalian bisa lihat sendiri Ini tuh hasilnya bener-bener banyak banget Cukup segini aja tukar aku kali ini Semoga video ini menghibur dan bermanfaat buat kalian Buat kalian yang suka sama video aku Kalian jangan lupa untuk klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian Agar isi di dalam videonya lebih bermanfaat lagi buat semuanya Buat teman-teman yang belum subscribe Boleh dong subscribe sekarang juga Dan jangan lupa kunjungkan tombol loncengnya Ganteng kalian tidak akan melihat Abang-abang video terbaru dari kita setiap barinya Aku bakalan review gimana clip-nya ini Langsung aja aku cobain Bismillahirrahmanirrahim Enak, parah Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mau nonton video aku sampai habis See you ya di next video Thank you, thank you, thank you See you ya di next video Bye-bye 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 Terima kasih.